Halo Halo Oke jadi di video kali ini nih bakal kasih beberapa tips ya untuk apa buat upgrade skill rune dan artifaktif biar apa ya buat tambah-tambah saran aja Nah untuk skillnya sungjinmu yang dinaikin mungkin ya Pak ini skill yang paling penting ya dan ini yang lihat di game-nya nih skill yang paling penting itu adalah skill yang ada breakernya nah jadinya kalau bisa yang dinaikin itu yang skill ada breaknya itu terutama yang skill baru Armor Freak yang rune melapi ini soalnya dia debitnya gede banget ya banget jadinya yang sering dipakai aja biasanya yang paling penting aneh bisa ini siang dead dan sama Armor Freak nah itu kan juga dua-duanya bisa nge-break ya dan itu breaknya tinggi kalau yang dead dan situ bisa heavy kalau yang Armor Freak ini bakal lebih tinggi itu Almighty atau break paling tinggi nah untuk skill settingannya jadi skill yang dipakai itu sebenarnya ngikut ini ngikut monster yang akan diserang ya contoh ini kalau kita akan lawan ikris di instance dungeon yaitu kan dia perlu elemen dark ya jadinya pakai aja itu elemen dark dan juga perlu break jadi sudah jelas ya pakai rune yang dark sekaligus skill yang ada breaknya nah ini kalau buat Armor Freaknya belum ada yang terakhir jadinya memang enggak usah pakai jadi maksudnya nggak usah kita nyari darknya bebas mau rune elemen aja yang jelas enggak elemen yang ini elemen yang sama dengan bosnya ini kan dia bosnya kuat di elemen angin ya jadi ada pengurangan damage kalau kita angin nah jadinya kalau ketemu monster yang bis yang punya Armor Freak itu harus pakai bahwa dua skill yang bisa nge-break banyak ya Bang ini ini dua skill ini udah breaker paling gede ya ini jadi nanti otomatis pasti gampang buat breakernya dan untuk rune nya ngikut elemennya ya contoh ini kan ada yang dark jadi makanya aneh pakai indak untuk yang Armor Freak belum ada dari tiga papa pakai elemen api soalnya dia maka paling banyak demiknya ya mana nah nanti kalau semisal ketemu monster yang enggak ada ini sih enggak ada apa Armor Freaknya itu nah baru bisa pakai coba skill yang lainnya bias cuman aneh saran pakai skill yang bisa nambah critikal hitamake buff contoh kayak dead dance yang rune nya elemen like atau cahaya ini juga bisa ngasih bawah ini tambahan critical hitamake atau skill yang ini mana-mana nah skill yang commander torch yang rune nya liberation ini ini bisa ngasih attack tiga persennya jadi ngikut bawa buff yang mau kalian inginkan ya contoh kalau butuh nambah critical hitamake ya bisa pakai yang ini Atau butuh critical hit rate itu bisa pakai yang ini nah ini critical hitrat multi-strike yang rune cahaya itu bisa nambah buff critical hitamake nya nah yang jelas tetap balik ke buff yang mau kalian inginkan aja ya dan juga itu ya kalau ketemu monster yang enggak punya apa Armor Freak jadi main tip main buff-buff jadi sinjinmu kalian bisa ngasih buff nah juga itu masuk blessingnya ya Bang ini aneh lihat blessing paling bagus itu antara ini sih nah ini weakness detection soalnya ini menambah damage ke musuh yang ketemu elemen kelemahannya ya ini lumayan mungkin yang kedua bisa pakai yang chance of block ini ya meskipun apa kalian kena demenya bakal lebih tinggi cuman ada tambahan tembak ya jadi bebas untuk blessing kalau bisa pakai yang buff buat nambah tembak ya kalau buat survive kan mungkin bisa dipakai yang dari kuas ini doang ya kan jadi seduk blessing pakai in aja yang bisa nambah demek kalian ya Oke sekarang untuk artifaknya ya untuk artifak ini Nah untuk artifak ini juga lumayan penting ya dan juga buat artifak ini kalau bisa jangan nge-up sembarangan ya soalnya kenapa artifak naikinya itu perlu gol jatuh juga enggak perlu bahan nah ini loh untuk artifak ini kalau kalian apa punya gold sedikit sama bahan sedikit itu pasti bakal susah ya dan aneh yakin pasti bisa stag jadinya untuk artifak ini kalau bisa yang diap itu yang substatnya bagus ya dapat substat bagus contoh ini kalau kalau butuh etek sama critical itu minimal kayak gini substatnya ada etek sama critical itu coba di apa aja nggak papa mungkin bisa sampai plus 15 buat melihat bagus apa enggaknya nah kalau semisal dapat yang stat bagus banget bisa baruan dinaikin mungkin sampai ke plus 20 ya nih contohnya udah perfect ini tetap critical hit damage sama critical hidrat mungkin kurang kiri ateknya sih nah jadinya buat artifaknya jangan nge-up sembarangan ya soalnya gold disini juga lumayan dan susah nyarinya itu juga termasuk yang bahan naikin 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 artifaknya tadi ya dan juga jangan gunta ganti artifak ya mungkin kalau udah plus 15 masih nggak papa ya diganti cuman kalau udah plusnya itu 15 ke atas itu nanti bakal kena penalti yaitu sekitar 8 gold dan 8000 gold dan itu lumayan 8 gold kalau terus-terusan diganti ganti-ganti ya kan jadinya kalau belum nemu stat yang paling bagus ya gapapalah dinaikin sampai 15 nah nanti kalau udah ketemu stat yang bagus baru dinaikin aja sampai plus 20 dan juga buat artifak setiap hunter beda-beda set itu kalau bisa jangan sampai salah ya Bang mungkin kalau masih bingung bisa lihat dari rekomennya ini dari sistemnya ya kan ini ada rekomen tiga set bisa milih antara tiga ini dan juga buat statnya yang dicari di yang dari di atas ini ini kalau seo nyari HP sama critical hidrat sama critical sekali demikian jadi kalau bingung bisa ngikut rekomen dari sistemnya ini udah bagus kok udah paling bener jadi sekarang gampang ya Bang buat Hai bener-benerin artifaknya entah juga buat senjatanya ya ini berapa apa juga ini sih buat hat senjata hunter-nya juga jadi sekarang senjatanya sumjinu sama yang jelas untuk senjata TRSR ya Nah untuk TRSR ini jangan dihancurin dulu ya tapi disimpen aja dulu kecuali kalau bintangnya udah bintang 10 ya atau ini ada nomor limanya dibelakangnya itu sama saya udah bilang 10 itu baru dihancurin aja nggak papa ya ini soalnya set meskipun dia senjata SR Bang itu kadang itu ada yang berguna yaitu senjatanya Nah inilah kenapa aneh saranin jangan dihancurin dulu ya soalnya kan kemungkinan kita butuh elemen yang lainnya ya contohkan ini nem udah punya sabit sama air ya Nah kan nanti kalau ketemu stage yang perlu elemen apikan kita bisa pakai senjata SR dulu sementara jadinya gitu ya gua senjata esernya disimpen aja dulu dan untuk SR nya bisa dinaikin minimal sampai 40 dulu ya Bang kalau resorsinya sedikit Nah kalau resors dikira udah dirasa banyak bisalah sampai 60-an cuman tetap kalau bisa kalau udah bintang lima dulu yaitu senjatanya baru dinaikin 40 ke atas kalau belum ya sampai 40 aja udah bagus loh yang penting ini loh yang dicari tuh efeknya itu efek naik bintangnya nih beberapa itu memang ada yang bagus banget Bang contoh aja kayak sniper ini sniper buset efeknya masih bagus banget ya dan inisi sniper ini masih broken ya nilihat belum dinerf lagi ya jadi masih OPE oke mungkin itu saja ya kalau ada apa-apa bisa ada apa-apa bisa ada pertanyaan bisa komen aja mungkin itu saja thanks for your time and Bye Bye